Jog order B��akan Contoh. Contoh dark Penis Tuh Letaknya Itu 왔 haluknya high look kurang beruntung kalau di tangan intansi ini ada coklat ini coklat nah mau tahu apa yang terjadi dengan high look ini lanjut kita kerjakan ya tetap foto klinik setrom yang ke injection hilang kita harus tahu penyebab hilangnya apa nah ini terjadi konsleting elektrikal teknik mister sodikon dan ini kita cek disini ada kotor jadi ini soket crank shaft ada endapan disana jadi ini akan kita bersihkan jadi ini sumber penyebabnya disini salah satu sumber penyebabnya disini kita akan bersihkan dulu kita cek bagian ecu ecu aja di sudut sebelah kiri ya depan kursi penumpang nah disini soketnya kita akan cabut satu demi satu untuk mengecek apakah ada kekosongan arus atau tidak tuh dia ini adalah ecu mobil jadi otak penggerak atau pemilik ide dari semua mobil ejeksi itu ada di ecu dan ini seru ecu nya ini dan kita akan melakukan pengecekan arus dari sini apakah ada yang terputus atau tidak untuk cari tahu apa penyebab haluk ini menjadi mogok dan kehilangan api sehingga tidak terjadi proses pembakaran nah tadi kita sudah melakukan penyambungan di plat arus ini jadi seterusnya sudah ada ini sudah mulai ada kemudian disini juga sudah terhubung disini juga sudah terhubung tadi kan tidak ada nih putus jadi ini keduanya harus terhubung kemudian kita akan cari info ini penyebab putusnya kenapa konsletingnya kenapa kita akan cek ke side crank bagian dalam nah kemudian disini ini ada beberapa screen yang terhubung langsung dengan sistem jadi injeksi ada di atas ya nanti kita akan cek apakah dia terhubung atau tidak ini adalah test pen sederhana jadi kita harus cari massa ground untuk alat ini bisa disini gak apa-apa sop ya di atas pintu kemudian kontak kita on nah sekarang waktunya untuk mencari apa namanya injeksi screen jadi cara pengecekannya seperti ini apabila kedua titik ini menyala berarti screen dalam keadaan bagus ini nyala semua nah kemudian ini hanya satu titik berarti kan ini tidak terhubung ini tidak terhubung dengan sini otomatis ini putus dan ini sedangkan ini adalah secaring untuk injeksi jadi ketika di stater injeksi itu tidak mengeluarkan api ke busi dan juga tidak mengeluarkan bahan bakar sistemnya sana jadi ini permasalahan trouble intinya ada disini ini ada konsleting nah ini terhubung sedangkan disini tidak ini kabel injeksi nya disini oke sekarang kita akan ganti dengan secaring yang baru sebentar nah dan ini adalah secaring pengganti jadi kalau tidak ada yang seperti ini bisa digunakan dengan secaring yang kaki panjang seperti ini gak apa-apa sop bisa oke sekarang kita pasang disini ini adalah secaring injeksi nah dan sekarang kita cek apakah arusnya sudah masuk nah jadi ini sudah kita bersihkan dengan STP ya dengan cairan pembersih kemudian kita semprot dengan angin nah sekarang kita akan coba untuk pasang kembali soket-soket injeksi atau ecu sistem ini kemudian kita akan cek hasil nanti secaringnya sudah masuk belum arusnya nah saat pemasakan pastikan ada suara klik jadi itu sudah mengunci ya sob oke sekarang kita cek untuk secaring injeksi nya sudah masuk atau belum tadi disini putus nah ini oke sudah masuk sepertinya nah ini udah masuk berarti masalah selesai teratasi jadi ini ada kendala diputusnya segering nah putus segering ini karena efek dari putusnya segering induk yang ada di dekat aki disana disi oke kita cek lokasinya sana ya nah putusnya ada disini tapi kita sudah sambung kita melakukan penggantian oli karena mobil ini sudah lama sekali tidak ganti oli menurut info dari pemilik mungkin sudah ada satu tahun dia tidak operasi jadi oli wajib diganti walaupun lama tidak terpakai tapi oli memang kalau sudah selama itu harus diganti sahabat setiap detail dari kelistrikan sudah dicek sudah dipastikan termasuk dari acu juga sudah melengkung melengkung jadi harus diganti kemudian secaring bug unit yang ada disini juga kita sudah sambung kemudian dilakukan pembersihan pembersihan nah kita cek bagian dalam juga sana sudah terpasang dengan rapih juga ada penggantian coil dua buah cek unit Mr. John ini koilnya dua mati sudah kita ganti dan sekarang nanti kita akan coba untuk melakukan tes starter setelah melakukan penggantian oli lanjut ke tes drive ini ada dua unit sop high look yang mangkrak jadi kita hidup kita menggunakan oli yang SHS 1040 jadi kentalannya rekomendasi ini kita memerlukan waktu 4 jam untuk melakukan pengerjaan karena ini sudah dongkro kurang lebih satu tahun jadi memang kelistrikan problem bermasalah jadi mungkin ada selangan khusus ini kan dokternya di luar yang di dalamnya jadi banyak kabel yang khusus banyak setelah yang di sini juga ada yang sudah kita sambung sekarang oli sudah diganti dan kita akan melakukan tes drive sama masyo oke tetap berhubung di sahabat otoclinik ini saya akan melakukan tes drive sama di sini ini memerlukan kesancifikasi yang dikatakan kita boleh setelah 2 jam kita akan melakukan tanpaan itu kita akan melakukan dengan bentuknya jadi kita akan melakukan besi ke dalam kecil kemudian, kita akan melakukan lebih baik